Intro Hidup yang dijalani pengacara penuh sensasional Farhad Abbas memang sedang mengalami banyak permasalahan Karena dibalik kasus pencemaran nama baik terhadap Ahmad Dhani Farhad Abbas juga masih sibuk berebut mengenai harta gonogini dengan mantan istrinya Nia Dhaniati Tapi selain mengajukan gugatan harta gonogini Farhad juga memasukkan gugatan atas hutang-hutangnya yang juga harus dibayarkan bersama-sama Tapi memang dalam gugatan kami itu ada hutang Jadi hutang ini seperti juga tadi beberapa harta yang sudah diserahkan kepada dia Ketika itu akibat dari risiko pekerjaan Farhad sebagai lawyer Nah ini bukan hanya ada harta atau uang atau lain sebagainya Hutang-hutang juga harus dimasukkan dalam harta bersama Karena hutang ini terjadi akibat Farhad bekerja untuk keluarganya sebagai kepala keluarga Hutang Farhad Abbas ke beberapa pihak memang memusingkan Itulah sebabnya ia berharap hakim bisa segera membagi harta bersama Yang saat ini masih dikuasai oleh Nia Dhaniati Lantas berapa sih total nominal hutang yang dimiliki oleh Farhad Abbas? Yang saya tahu totalnya sekitar 7 M ya Untuk pada beberapa pihak Hutang harus bersama Misalnya kalau misalnya ada kredit Kan mereka kan biasa pasangan teman-teman Kemudian ini risiko juga Risiko untuk keluarga ya Tanggung bersama Karena kan tidak ada perjanjian Apa namanya perjanjian perkawinan Antara mereka jadi terus campur Terima kasih telah menonton